Dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia ramai dipicarakan oleh publik. Salah satu lokasi yang diduga menjadi lokasi penggelembungan adalah Kota Cilegon. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibiber, Kota Cilegon, Banten. Tiba-tiba melonjak di data dari Sirekap di situs Komisi Pemilihan Umum. Dugaan adanya penggelembungan suara mencuat lantaran ketidakakuratan aplikasi Sirekap membaca formulir C1 Plano. Berdasarkan data Sirekap pada TPS 004 Desa Bulakan, surat suara yang tidak sah berjumlah 69 suara dan suara PSI berjumlah 1 suara. Akan tetapi, yang terjadi sebaliknya, suara PSI berjumlah 69 suara dan surat suara tidak sah berjumlah 1 suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon pun langsung menindaklanjuti adanya dugaan penggelembungan suara tersebut. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjak hingga ke tingkat kota, bahwa selu kota Cilegon tidak menemukan adanya penggelembungan suara pada TPS 004 Desa Bulakan, PSI tetap memperoleh satu suara. Terkait temuan informasi awal dugaan penggelembungan surat suara yang dilakukan oleh PSI, Nah, itu pada TPS 4, Kelurang Bulakan, Kecamatan Cipebar. Kita pastikan itu tidak benar, karena proses rekapitulasi yang dilakukan KPU dan diawasi oleh Bawaslu itu berjenjang manual, secara manual dan berjenjang. Kita tidak menemukan penggelembungan suara dari tingkat PPK sampai tingkat kota kemarin. Sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitungan suara manual atau real count KPU dari 29 Februari sampai 2 Maret 2024. Dalam retang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 suara atau 2,86% pada Kamis 29 Februari 2024 menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret 2024. Suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Padahal, bila dibandingkan dengan hasil quick count lead bank Kompas misalnya, PSI hanya mendapatkan 2,8% suara. Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat bahwa baik quick count atau real count sama-sama dapat dipercaya. Namun, pengawasan dan audit harus terus dilakukan agar indikasi kecurangan bisa diminimalisir. Ya, mohon maaf ya kalau kita bicara pileg, itu kalau bicara curang, semua curang. Nah, dalam konteks PSI ini, dugaannya ke arah sana, karena apakah ada kecurangan atau tidak, nah ini perlu, perlu di audit dalam konteks si KPU-nya. Karena tadi bukti-bukti quick count, real count itu akan mengarah ke sana. Siapa yang curang, siapa yang tidak akan kelihatan kok. Dan publik sudah cerdas, elit politik sudah paham terkait dengan permainan apapun di pileg ini. Hasil quick count dari enam lembaga survei menunjukkan suara Partai Solidaritas Indonesia di kisaran 2,7 sampai 2,9 persen. Hitung cepat bukan hanya merupakan cara untuk mengetahui hasil pemilu dengan cepat atau kontes adu cepat penghitungan suara, tetapi juga merupakan mekanisme pemantauan pemilu. Tim Liputan meleporkan untuk NET. Ya good people, fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Saya NJ Ang, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga.